Penasihat Hukum Ferdi Sambo, Permalukan Jaksa Penuntut Umum Tidak ada ampun Jokowi perintahkan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawathi dihukum mati Duplik tim penasihat hukum terhadap replik penuntut umum Tengaja kami beri judul Indeks Animi Sermo Yang memiliki arti cara seseorang berbicara menunjukkan pikirannya Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak akhir Para terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana itu Mendunggu fonis majelis hakim yang akan dilakukan beberapa hari lagi Menjelang fonis para terdakwa ini Masyarakat pengguna media sosial digegerkan oleh sebuah berita Yang menyatakan Presiden Joko Widodo turun tangan Meminta agar terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawathi dihukum mati Sayangnya, isi replik penuntut umum tersebut Sama sekali tidak memuat hal-hal yang suksantif Bahkan tidak menjawab secara yuridis Nota pembelaan dari tim penasihat hukum Secara serampangan, penuntut umum menyampaikan tuduhan kosong Bahwa tim penasihat hukum tidak profesional Gagal fokus mempertahankan kebohongan Terdakwa Ferdi Sambo memberikan masukan agar menjadi tidak terang perkara Membuat dalil tidak berdasar Menjerumuskan terdakwa Ferdi Sambo Dan penuntut umum seakan malah menyerang kedudukan profesi advokat Sebagai ofisium nobiun Tuduhan yang mencederai profesi penegah hukum tersebut Tidak menyerutkan semangat tim penasihat hukum Untuk menyajikan pembelaan berdasarkan fakta-fakta persidangan Tanggapan penuntut umum demikian terasa sangat menggelikan Sekaligus menyedihkan Karena dilandasi argumentasi yang bersifat halusinasi Namun tim penasihat hukum mencoba memahami Bahwa replik tersebut tampaknya lahir semata-mata dari rasa frustasi penuntut umum Penuntut umum terlihat frustasi Karena semua dalil tutuntannya terbantahkan Disebutkan, Jokowi memerintahkan hal ini Demi memberi keadilan kepada keluarga Brigadir Yosua Huta Barat Setelah dilakukan penelusuran Klaim Presiden Jokowi telah putuskan Ferdi Sambo dihukum mati adalah salah Sebab dalam unggahan itu Tidak ditemukan adanya pernyataan Jokowi meminta pasangan suami istri itu dihukum mati Unggahan ini hanya menampilkan beberapa potongan video wawancara Jokowi Terkait kasus pembunuhan di Duren 3 Jakarta Selatan Sangat disayangkan Replik penuntut umum malah terus terjebak pada kerangka berpikir imajinatif Yang bisa jadi turut menyesatkan proses peradilan masyarakat Dan menjauhkan peradilan ini dari semangat imparsial dan objektif Rasa frustasi sepertinya turut menyebabkan penuntut umum gagal memahami konsep Dan sistem bekerjanya peradilan pidana Yang melibatkan tiga pilar penegak hukum yang setara Yaitu penuntut umum, penasehat hukum, dan majelis hakim Ketiganya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencari keadilan Ketiganya memiliki tanggung jawab yang setara